Intro Dalam opening ceremony Gabriel Lab School UNP, ribuan pelajar sekolah laboratorium UNP tumpah ruah untuk menyaksikan secara langsung pembukaan. Berbagai jenis lomba yang dipusatkan di lapangan basket sekolah pembangunan laboratorium UNP, serta berbagai pameran kerajinan siswa ikut mewarnai gebiak tersebut. Ribuan pelajar sekolah UNP antusias menyaksikan semarnya tarian pesambahan yang ditampilkan oleh pelajar SMP pembangunan UNP. Di saat berlangsungnya pembukaan, pembawa acara juga membawakannya. Dengan bahasa Jepang dan usai acara pembukaan, tamu kehormatan yang hadir juga mengunjungi Stanlap School UNP. Wakil Rektor 4, Prof. Sahrial Bakhtiar, mewakili Rektor Prof. Ganeri, pada sambutannya menyampaikan terima kasih kepada jajaran majelis guru yang terus memberikan motivasi kepada para pelajar sekolah dasar sekolah padang agar terus menggiatkan berbagai lomba. Di antara jenis lomba yang digelar dalam rangka Gebiar Lab School UNP ke-2 ini adalah lomba mewarnai tingkat TK dan SD, lomba tahfis, ranking 1, futsal, menggambar, solosong, puisi, dan akustik. Sahrial Bakhtiar yang membuka kegiatan ini menyatakan, kegiatan ini sangat positif, pihak universitas sangat mendukung karena banyak keuntungan yang didapat salah satunya untuk meningkatkan SDM siswa. Kita tahu bahwa perkembangan manusia ini total, total penyeru dalam semua aspek, bukan hanya komitif, juga apelitif, organisional, dengan demikian dijabarkan dalam berbagai aktivitas. Jadi masalah anak-anak ini mulai-mulai dari TK sampai TK harusnya belajar semua untuk perkembangan kesempatan. Lebih-lebih untuk seni, supaya mereka ada rasa, hidra, mereka ada kinesthetik. Dan lupuan penuh kepada kepala-kala sekolah dan ujarannya, kepada siswa, untuk cabang-cabang yang bisa menunjukkan kemampuan akademik, keseluruhan semuanya, agar mereka bisa belajar lebih nyaman. Sementara itu, Direktur Sekolah Pembangunan Laboratorium UNP, Nur Hasan Shah, menyatakan, Geber Lab School UNP digelar tiap tahun. Tahun-tahun sebelumnya, kegiatan ini digelar persekolah. Tahun ini digelar lebih meriah lagi dengan menggabungkan kegiatan semua tingkat sekolah. Sementara itu, menurut Wakil Kepala Sekolah SMA Pembangunan Padang, Yof Rizal, bahwa untuk tahun ini, SMA Pembangunan UNP menargetkan 80 persen siswa diterima di perguruan tinggi negeri. Untuk target tahun 2018 ini, kita minimal. Kita harus bisa melanjutkan siswa keguruan tinggi minimal 80 persen. Dari Padang, Budi Senandar, AIN News melaporkan.